Last night kita ada live kan nih di grup perifat And then ada satu member kita namanya Ina She's 50 something Pasien kanker dan you know Lebih restaun gak lah dia menjalankan program kita And masih jaga banget pola makannya Sering konsol ke dokter juga Dan sambungkan dengan pola makan kita Olahraganya juga melakukan program olahraga kita And dia baru last week Pergi mendaki gunung bukit gitu deh Ya for the weekend Dia jalan Eh sama temen-temennya Dia jalan bisa naik duluan nyampe duluan And kemarin waktu dia datang ke live Ya untuk kalian yang ngeliat lah ya Kalian ngeliat dia so happy She went into the life Dan dia mulai ngomong sama kita Waktu mulai ngomong sama kita itu Dia kayak seneng banget mukanya Looks different than usual Which is great You know Dia seneng banget Dia bahagia banget Dia bisa Went hiking Pergi hiking Pergi hikingnya itu You know Gak tanpa masalah Tanpa sakit Lutut gak sakit And she She was impressed Dia impressed dengan dirinya sendiri That she can do it I'm so happy for her It's amazing Kalau kalian nonton live-nya kemarin sih I don't know Ada kan dari kalian Ada gak dari sini Kalian nonton live-nya kemarin malam I think like that That Bagi aku adalah fitness You know Kamu udah Umur 50-an One day Sixties Kalian masih bisa ya Kalau misalnya si Liza tuh kan Dia umur 60-58 Dia masih bisa Backpacking Keliling kemana-mana tuh Waktu itu tuh Ke Jawa Tengah lah Sampai ke Lanjut lagi Ke Dieng Kemana 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 It's just 58 Backpacking You know Bos sendiri I think that's amazing Right Itu Bagi aku adalah fitness Yeah Not Bukan semata-mata Harus six-pack Oke Perut kalian bergaris Semakin kalian sehat That will happen Tapi You know The things Yang kalian bisa lakukan Setiap hari Yang Kalian ingin lakukan Tapi tidak terbatasi Oleh badan kalian Fisik kalian Yeah That I think Is fitness Terus jalan pagi Tiap hari I walk a bit Sebisanya Gitu Baik Kalau saya udah gabung Ambil program 30 hari Dimulai selalu hari Senin Selalu hari Senin Per batch Selalu per batch Kan kita ada tulis Di website kita ya Setiap batch Dimulai hari Senin Di halaman Yang waktu kalian Mau lakukan pembayaran Sebelum klik bayar Itu kan ada tulisan Program ini Akan dimulai Setiap hari Senin Tanggal berapa And Ya begitu deh And kita ada countdown Kalau kalian ingin bergabung Di hari Senin Tanggal berapa Pastikan kalian gabungnya Sebelum tanggal berapa Itu ada tertulis Semoga guys Silahkan dibaca Oke Jalan-jalan Jalan-jalan Sama suami kalian Sama temen kalian Oke Pagi 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 Selamat pagi semuanya Alright So Pagi ini Siapa yang udah olahraga Pagi 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 Selamat pagi semuanya Siapa yang udah olahraga pagi ini Atau masih belum olahraga Kalau kalian bingung Program olahraga apa Yang harus dilakukan Lakukan program olahraga kita deh Kalian bisa lapan di rumah Dengan tas Tas apapun Terserah Your backpack 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 sih paling gampang Ya I believe kita semua Pasti ada backpack gitu Backpack anak dulu Yang bekas-bekas kayak apa Kayak Backpack kalian tinggal isi Botol air Atau pasir yang kalian plastikin Ya Ini cara tergampang Oke Ini kalian udah bisa mulai olahraga Today Not tomorrow Today Ya Jangan membuat semuanya itu harus mahal Mau olahraga Harus mahal Mau makan Harus mahal Ujungnya kalian gak mulai Ya Ada kan orang kayak gitu Mau olahraga Dia harus invest alat dulu Banyak-banyak Beli ini Beli itu Beli apa Beli apa Semuanya dibeli dulu Padahal Padahal Waktu mereka olahraga Menggunakan beban badan mereka sendiri Mereka gak bisa Keberatan Baru download kemarin coach Insya Allah Istiqomah olahraga Ngikutin program GGL Ya harus semangat Ya Harus konsisten Tim sore That's good Nah if you see Kalau misalnya disini Member kita pun ya Ada yang olahraga pagi Ada yang olahraga sore Ada yang karena Kesibukannya seperti itu Jadwalnya Ada yang karena Mereka lebih suka aja Olahraga di pagi hari Atau olahraga di sore hari It doesn't matter Right Banyak faktor yang akan menentukan Kalian punya jadwal olahraga Itu gak masalah Ya Yang penting kalian bisa melakukannya Supaya kalian mempunyai Keseimbangan dalam hidup kalian ini Ya Ada magernya Ada kerjanya Ada olahraganya Right A mix of everything Tentunya kita juga gak mau Kalian olahraga non-stop Seharian penuh Ya Kita gak mau kalian You know Kerja seharian penuh Find the right balance Ada kerjanya Ada olahraganya Ada time with your family Right Kadang-kadang ada orang kan Olahraga Olahraga sehari bisa 3 jaman Itu di gymnya doang Belum bolak-baliknya lagi Transportasinya Anggap dia bolak-baliknya Masing-masing 45 menit 45 menit Satu setengah jam Ya Di gymnya 3 jam Can you imagine Bagaimana caranya orang bisa membuang Waktunya mereka Sebanyak 4 setengah jam Setiap hari Just di Untuk you know Perjalanan dan waktu di gym I think that's insane 4 setengah jam Do you know what you can do With 4 setengah jam Right Olahraga like 1 jam Enough Dan selesai gitu kan Ya Dan sisanya kalian gunakan Untuk ngapain kek Bangun sesuatu Build something Do something with your life Ngapain loh seharian Gua seharian di gym Oh my god Berapa kali seminggu 5 kali Wow That's a lot of time wasted Unless kalian emang Profesinya adalah Bodybuilder Atau atlet You know I don't see Why you should do that Kalian disini ada gak Olahraga Yang 3 jam Aku dulu di gym lama Kok karena Plus nonton tv cable Sambil terhadap Nukasihkan Sambil nonton tv Nah ini orangnya nih Zulaika Ina Tadi aku cerita Tentang kamu Ina Kemarin kita live Kamu dateng happy banget Lebih happy dari biasanya Kamu lebih happy dari biasanya Oh disini aja deh Sebelum lagi mau naik Karena kamu bisa Pergi hiking Minggu lalu Morning 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 Ya Ya happy banget Congrats Congrats Selamat Ada gak kalian disini Malahraga 3 jam sehari Anybody Di parko coach Dia bingungnya 120 setahun ini Kurang lebih 4 jam Kurang lebih 4 jam Sekarang babynya 87 kilo Right 4 jam Gila gak Do you know Dengan pola makan yang benar Olahraga Mau 45 menit sehari Atau sejam Terserah Itu itu Kalian udah hasilnya Luar biasa cepetnya Dia gak Orang selesai Orang selalu pikir Mereka pengen Membakar kalori Dari olahraga Tetapi padahal Dengan Pengontrolan makanan Kalian itu turunnya Gila banget Kalorinya kan Selisihnya bisa jauh banget Contoh Kalau misalnya kalian Pengen Kalian yang makannya Banyak banget Yang 120 kilo Itu kan kalian punya Kalori Maintenance I think it's Sudah diatas 3000 ya Oke 3000an lebih kalori Untuk kalian Olahraga Membakar 600 kalori It's a long time It's like what About an hour Or more Right Tapi untuk kalian Yang makannya udah 3000an kalori Untuk kalian Ngekat 600 kalori Dalam satu hari Itu gampang banget Ya Tinggal Food selection kalian Kalian lebih hati-hati aja Jangan yang terlalu Berlemak Soalnya kalorinya tinggi Udah tuh Right Jadi As much as Aku udah ada Dulu olahraga As much as Dulu aku juga Tanding Muay Thai Aku juga Tanding Jujutsu Dan sekarang Kerjanya Melatih kalian Jadi Aku olahraga udah lama juga Tapi aku gak Agree Dengan orang Yang bukan Profesinya Olahragawan Atau Tadi Binaraga Untuk berolahraga Segitu banyak Seharinya I think it's too much Right Okay Alright Anyways And anyways Kalo misalkan Kalian olahraga Segitu banyak Itu itu Sangat Tolling On your joints Tau gak sih Untuk joints kalian itu Tidak baik Jadi Otot kita Itu Recovery nya Pemulihannya Jauh lebih cepat Daripada Joints nya kita Ya Jadi Kalo kalian Biasa ngerasa Abis olahraga Kan jarum nih Apa segala Ini itu Segala ya Pada waktu kita Olahraga kan Kita basically Create this Muscle tears Di otot-ototnya kita Ada sobekan-sobekan Kecil di ototnya kita Nah itu recovery nya itu Jauh lebih cepat Dibanding joints nya kita Tapi kita gak sadar Kita olahraga Ah joints kan gak kerasa nih Kita olahraga Sehari 3 jam 4 jam Ya Loncat-loncat terus Kelas-kelas terus Right And then Setelah sekian lama Kalian sadar Ini kok joints gue Sendi gue sakit ya Well Sekali lagi Sendi kita itu Penyembuhannya jauh lebih lama Dibanding otot kita Right Jadi kalau misalnya Kalian pakenya terlalu banyak Dan Sekali pake Berjam-jam gitu Olahraganya Jangan kaget Kalau seninya kalian Nanti yang sakit Pasti ada Ayo Kalian disini Ada gak Yang dulunya Kelasnya Sehari 3 jam 3 jam 3 jam Sekarang seninya kalian sakit Ada gak Jamin Ya Gerakan yang repetitif Berulang-ulang Segitu banyak Itu sangat Tolling on your joints Jadi kalian itu Pada waktu olahraga Kalian pingin Melakukan olahraga Yang Bisa dibilang Seminimal mungkin Tapi Hasilnya Semaksimal mungkin Bukan Olahraga yang Semaksimal mungkin Tapi Hasilnya Seminimal mungkin Kebalikan Aku susah jelasin Jadi maksudnya Olahraga Kalau kalian bisa Dikompakin Bener-bener Waktunya singkat Tapi hasilnya itu Maksimal Ya Contoh misalnya Kalau kalian pingin Membangun otot Kita tahu otot itu Bagus buat bakar lemak Kita akan memilih Olahraga-olahraga Ya Yang Mempunyai Stimulus To fatigue Ratio yang baik Stimulus To fatigue ratio Itu contoh nih Kadang-kadang Kita bisa melatih Olahraga-olahraga Tentu Tertentu Itu capeknya Terlalu tinggi Jadi fatigue Kita terlalu tinggi Tapi stimulus Untuk ototnya Kita terlalu dikit Contoh gerakan Kayak deadlift Misalnya Ya Jadi gerakan Seperti deadlift Itu Untuk stimulus Bangun ototnya Itu kurang ada Tetapi Itu membuat Badan capek banget Jadi Makanya dengan itu Program olahraga kita Kita gak lakukan deadlift Kita lakukannya Romanian deadlift Ya Itu stimulus Untuk kalian punya Otot pantat Dan otot pah belakang Itu jauh lebih baik Dibanding kalau kalian Melakukan deadlift biasa Deadlift biasa Jauh lebih capek Tapi untuk stimulusnya Kurang terlalu baik Dan studio Untuk itu Udah banyak banget So itu Pemilihan olahraga kita Kita atur seperti itu Kenapa? Soalnya kita pingin kalian Mendapatkan hasil terbaik Tanpa Terlalu capek Jadi kita pingin melakukan Gerakan-gerakan olahraga itu Bener-bener yang Sekompak mungkin Yang penting-pentingnya aja Bentar ya Lewat dulu ya Kita pingin melakukan Olahraga itu Yang penting-pentingnya aja Yang inti-intinya aja Supaya kalian hasil Hasilnya itu bagus banget Hasilnya terbesar Banyak Bukan kalian olahraga Tiga jam Terus hasilnya mana Yang gak tau dimana Yang ada kalian punya sendiri Jadi sakit Gara-gara kelamaan Itu Right Oke Anyways Aku jarang banget Ngomongin hal-hal Kayak gini Because I don't think You need all this Ya Program kita semuanya Udah aku pikirin Waktu kita desain Program olahraga kita So just do it And kalian itu Hasilnya udah ada Right Kayak kemarin Aku ngomong di live Di dalam grup premium Ini udah simple banget Si gagal Ini aku karena Anda udah bingung juga Mau ngomong apa Pola makan Simple Kalian kalau misalnya Makan udah konsisten Bebe masih gak turun Atau lingkaran gak turun Tinggal digeser Right Olahraga Tinggal tambahin beban Kalau misalnya Kalian sampai Sudah hit plateau Gak bisa tambahin beban Ada cara-caranya Supaya kalian bisa Break plateau itu Ya Contoh kayak misalnya Kalian Bisa lakukan kayak Rest pause set Drop set Di set terakhir Untuk menambahkan Kekuatan kalian Yang dimana Udah stuck Hal-hal gitu kan ada Istirahatnya harus cukup Right Jadi banyak hal-hal Yang sebenarnya Perlu dipikirkan Dan Itu Itu semua udah ada Di programnya kita Tinggal kalian Jalanin aja Ya Intinya Aku gak terlalu pink Buat kalian Terlalu pusing Terlalu banyak Udah jalanin aja Peres Simple Jadi Badannya Alright guys Anyways Gotta go Thank you so much For watching Mulailah Hari ini Jangan tunda-tunda terus Nomor W ada di bawah layar Silahkan di contact aja Ya Kalau kalian ketinggalan Nomor W juga ada di profile aku Oke Untuk kalian yang pengen program gratis kita Silahkan klik link Di profile aku Ya Di youtube kok gak kayak dulu Bisa lihat perhari masih ada kok Kamu cek aja Alright Dadah semuanya